Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi, di video kali ini Gue mau membahas tentang Zekrom Oke, jadi ya kan kemarin Kita udah membahas tentang Rayshiram Sekarang gue mau membahas tentang Zekrom Nah, disini kebetulan banget Disini gue punya temen Yang masih menggunakan Zekrom ini Sampai detik ini Dan sampai sekarang dia tuh masih rajin gitu loh Mainnya kita ngeliat disini Mana dia, sebentar gue lupa namanya siapa Oh, ini dia namanya Itu adalah Kuzan, level 115 Biarpun disini dia VIP 12 Tapi ya bisa dibilang Pokemon-Pokemonnya Dia bintang 8 gak sampai kayak gimana-gimana banget Dan disini dia masih pake Zekrom bintang 11 Kalian liat disini dia offline masih 13 jam yang lalu Yang berarti dia memang masih rajin gitu loh Mainnya Jadi ya makanya sekarang kita liat aja Gimana performanya si Zekrom bener-bener di meta sekarang Disini kayaknya karena lawannya udah kayak gitu Gue boleh lah ya Pake satu yang kayak gini Pokemon SS 3.600.000 ya Hampir sama lah ya Harusnya kan kayak begini Aman Terus ini apa harus gue ganti sama ini Ini Ya Beginilah ya Kayaknya Soalnya kalau misalnya gak itu Gak pake S-Green Ninja Gue sama sekali gak ada nyerang sih Intinya Apakah mau nyerang gue cuma Si sini Prima Kyogre sama ini Dan lagian kan dia juga punya banyak bintang 8 Oke lah ya harusnya Coba aja kita lawan disini Melawan Dia Si Zekrom bintang 11 Sama Nekrosmanya juga udah bintang 8 Kita ngeliat apakah memang si Zekromnya itu bisa membantu Atau Memang si Nekrosmanya yang beres-beres Dia Pokemonnya attack semua ya Ternyata dia pake si Siapa ini namanya udah lupa Gue yang si Petir ini Siapa namanya Jujur gue lupa yang Pokemon Petir ini gue lupa Udah lama banget gue gak ngeliat yang kayak gini Dia Untuk pertahanan awalnya Dia Pakainya si ini ya S-MX bintang 8 Aman sih Ternyata dia pake 4 DPS Cuy Satu tank gila Semuanya masing-masing bintang 8 Ini bener-bener formasi full attack ya Bahkan lebih full attack dibanding tim Ghost ini loh Oke Dia gak berfokus sama satu Dia bener-bener semuanya Itu Belum masuk mode full Eh udah tuh ya Udah Apa Udah biru-biru kayak gitu Si Zekromnya udah mode Ini ya Overdrive atau apalah namanya kayak gitu Buset sakit Wow Nekrosmanya sih sakit banget Itu kalian bisa ngeliat bintang 8 Ini sih bener-bener formasi full attack ya Kita ngeliat siapa yang bakal kalah duluan Antara memang Gue berhasil ngalahin dia duluan Atau Dia yang berhasil ngalahin gue doang Sakit itu loh Kena ke ini Oke Zekrom Zekrom Kita ngeliat formasi Zekrom Untuk atas sih Ditahan sama si ini Ditahan sama tembok Tapi coba kita ngeliat disini Ke Pokemon SS ya Oke Zekrom bintang 11 Jujur-jujuran aja Gak berasa ya Itu kalian ngeliat Padahal yang di tengah itu kan si Itu Si Prima Kyogre Jujur aja gak berasa ya Ini kita ngeliat Nekrosman Nekrosman sih sakit ya Bisa mati ini Oke Dia nyerang Oke Dimage nya Langsung kalian liat Langsung setengah Bedanya jauh lah ya Memang Pokemon yang sekarang Ya jadi makanya Si Untuk Pokemon attack ini sendiri sih Makanya gue bilang cukup Sulit ya Kalau misalnya kalian Masih mau ngambil si Zekrom Kalau memang Ya kalian memang mau bergantung Sama Nanti ya Bakal ada Black Fury Buset Ini bener-bener Pembukanya Defense gue dirontokin Sama si Nekrosma Wow Zekrom lagi Zekrom lagi Kita ngeliat Zekrom lagi Oke Zekrom lagi Kali ini Apakah ada rasanya Oke 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 3 juta Oke Enggak Gue gak ngeliat berkurang sih Jujur-jujuran aja ya Emang disini yang Bekerja si Nekrosma sih Oke Kurangnya speednya Tapi Gue sendiri juga baru Oh Tau sih Lumayan oke juga disini Pokemon Sedia mati Eh begini ya Langsung bener-bener semuanya Siap Siap-siap untuk ini Bener-bener full attack semua Kayak begini oke Pakai Pokemon attack dari masa ke masa ya Macedo Terus si Siapa Si Zekrom Si Nekrosma Si yang petir Ini gue lupa siapa namanya Oke Oke Gila gue udah rata nih ya Cuma tinggal si Siapa Si Prima Kyogre doang Bahkan kayaknya Eskili Ninja gue juga udah Harus udah mati sih ini Oke Bener-bener Eh enggak Belum mati terata Eskili Ninja Itu di belakang Oke Nekrosma Dateng lagi Bisa rata sih ini Kalau Nekrosmanya Ultimate lagi Oke Nekrosma Oke Follow up Yuh Oke Jadi ya Intinya Kalau misalnya Yang mau gue bilang sih Kayak gitu ya Zekrom memang Udah Enggak bagus Ini sih Itu doang sih Mungkin kalian semua Juga udah pada tau Oke Ini kita Skip aja lah ya Kayaknya gue kalah sih Disini Gue sendiri bahkan gak tau Ini bakal akhirannya Kayak gimana Soalnya gue udah mati Pokemon itu 2 ya Tinggal sisa Yang bakal bisa nyerang Oh ternyata gue masih menang Emang Prima Kyogre Enggak mungkin Damage nya masih kurang cukup Untuk malah si Prima Kyogre Oke Jadi intinya sih Kayak begitu Itulah alasan Kenapa Zekrom itu udah enggak Kalau misalnya Memang kalian mau Yang tadi gue bilang Kalian mau Kayak berharap Nanti bener-bener Bakal ada si Black Q-Ram Itu waktunya juga Bakal masih lama banget 1,5 jam Kalian mau ke bantai sekarang Gitu Yang intinya sih Kayak begitu Oke lah Sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Salah videonya Silahkan klik Like dan Subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax